Pemantau Jentik Diduga menerita luka tembak namun warga mengaku tidak mendengar suara letusan senjata saat kejadian. Pemantau Jentik Berarti kondisinya memang mengalami pendarahan di sebelah kaki ya Pak? Di paha belakang. Memang kelihatan langsung itu darah itu kayak... Kasus peluru nyasar bukan pertama kali terjadi di kawasan ini. Tahun lalu, tepatnya 26 September 2020, seorang lansia Darmin Sitinjak terkena peluru nyasar di bagian perut. Saat polisi mengelar Ola TKP, satu buah proyektil sempat tertinggal di teras rumah korban. Saya ke dalam kejadian duduk-duduk di teras rumah. Di teras rumah dengan kongsi, dan di rumah. Kalau tahu, datanglah tempatan. Oh, puncaklah. Saya kejar. Sudah saya kejar, enggak ada. Nah, udah gerit. Kembalik saya ke rumah, saya lihat ada song-songan. Song-songannya. Dua kasus penembakan telah merasakan warga Ciracas. Polisi telah menyelidiki kasus penembakan ini. Namun, kasus penembakan yang terjadi tahun lalu belum juga terungkap. Melihat. Menurut saya melihat. Kepala. Temруд Anh. Tempu. Tempu. Terima kasih.